Dari informasi lain, Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Banjar menargetkan perolehan 12 kursi pada pemilihan anggota legislatif tahun 2024. Kepastian bakal mengusung Saidi Mansur sebagai calon Bupati Banjar pada pemilihan kepala daerah yang akan digelar serentak November 2024 diungkapkan Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Banjar Ahmad Rijani Ansari belum lama tadi. Nasdem Banjar menargetkan perolehan 12 kursi atau melebihi ambang batas 20% sebagai syarat mengusung calon kepala daerah. Kendati demikian pihaknya tetap merangkul parpol lain yang mempunyai visi-misi sama untuk membangun Kabupaten Banjar. Sedangkan mengenai siapa sosok yang bakal mendampingi sebagai wakil Bupati Partai menyerahkan sepenuhnya kepada Saidi Mansur. Pada pemilu yang akan datang, Partai Nasdem akan berusaha sebagaimana sampai disampaikan pada setiap penyerahan di kapil oleh sepil kami itu 12 kursi. Kemudian yang kedua, harapan kami adalah pada pilkada nanti kami tetap mengusung Haji Saidi Mansur menjadi Bupati. Kalau wakil kita serahkan kepada Haji Saidi Mansur sebagaimana Presiden Pak Anies Baswedan kita serahkan kata Pak Surya Palu terhadap Pak Anies ini siapa yang akan menjadi wakil. Gitu juga Pak Haji Saidi kalau belum terkata. Rijani berharap pada pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah 2024 mendatang masyarakat dapat memilih berdasarkan hati nurani tak terkecuali pada pemilihan Presiden nantinya. Ahmad Ramadhani Banjar TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!